Penambahan masa jabatan Kepala Desa 6 tahun menjadi 8 tahun segera berlaku di Kabupaten Mamasa. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamasa tengah mengurus surat keputusan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD Mamasa, ABD Samad saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com, Senin, 24 Juni 2024. Kata dia, untuk di Kabupaten Mamasa sendiri, pihaknya tengah dalam proses untuk lakukan pengukuhan jabatan KADES tersebut. Samad mengaku, hal itu juga telah ia koordinasikan kepimpinannya yakni PJ Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Zain. Ada kegiatan di Medagri kemarin, saya coba sampaikan ke Ibu Ira bahwa bagaimana terkait dengan pengukuhan perpanjangan masa jabatan terkait dengan Undang-Undang nomor 3. Rupanya memang di Kementerian Pak sudah menginsipsikan supaya segera dibuatkan SK pengukuhannya atau sekaligus dibukuhkan mereka. Dan di beberapa daerah sudah banyak yang memperlakukan terkait dengan perubahan SK dari pengangkatannya ke penambahan 2 tahun berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 3. Nah, untuk Mamasa Pak, sementara kami proses, kami juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Pak Bupati. Pak Bupati katakan segera dibuatkan SK-nya dan diatur pengukuhannya. Malah Pak Bupati disampaikan kalau bisa hari Selasa kita sudah kukuhkan. Ini artinya apa Pak Bupati Pak? Tidak mau kalau hal-hal beginian kita tidak kerja cepat. Nah, jadi instruksinya mereka, kalau bisa Pak hari Selasa kita sudah kukuhkan. Artinya apa? Segera berbuat. Nah, dan inilah SK-nya sementara kami konsepkan Pak. Kami akan bawa ke bagian hukum untuk diterbitkan SK-nya. Terkait dengan pengukuhannya nanti itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kepala desa. Jangan lal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.